Kejari Sarulangun telah menetapkan Tamrin, mantan PLT Kepala Dinas Damkar Sarulangun, sebagai tersangka atas kasus tindakan korupsi Dinas Damkar dan penyelamatan Kabupaten Sarulangun tahun 2017 dengan kerugian negara sebesar 400 juta rupiah. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Dinas Damkar Sarulangun pada tahun 2017 telah berjalan selama 5 tahun. Tamrin yang menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Damkar pada tahun 2017 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sarulangun dengan kerugian negara mencapai 400 juta rupiah. Abdul Haris Kasipitsus Kejari Sarulangun dengan lantang mengumumkan mantan PLT Kepala Dinas Damkar 2017 Tamrin telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana korupsi dalam pengadaan peralatan Damkar. Dijelaskan hari, Senin 21 November akan dilakukan pemanggilan dan juga dilakukan penahanan terhadap tersangka korupsi kerugian negara di Dinas Damkar tahun 2017. Ini juga kami sudah menetapkan tersangka di dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan 9 mata anggaran kegiatan pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Sarulangun tahun anggaran 2017 yang mengibatkan kerugian keuangan negara daerah sebesar 409.925.000 rupiah. Urah penetapan tersangka yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Sarulangun pada tahun 2017 saat ini berdinas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarulangun. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.